Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa di video kali ini karena ada update-an yang mendadak teman-teman ya. Dari semalam saya nyariin update-an ini tidak ada ternyata sekarang sudah ketemu teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, jadi disini saya bakal ngebahas update-an Pragman Shop yang bakal hadir di original server kemungkinan pada tanggal 31 Januari nanti. Jadi, ya 31 Januari sih kayaknya ya, pas update nanti kan tanggal 31 Januari tuh bakal ada update besar-besaran Mobile Legends. Karena bakal ada skin terbaru kan, Attack on Titan dan lain-lain. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba ngebahas update-an Pragman Shop teman-teman ya. Yang pertama kita langsung lihat ke menu Backspeak. Dan disini saya bakal lihatin dulu dari premium skin Pragman apakah ada update atau tidak ya. Pranko masih ada, ternyata tidak ada yang update ya Pragman-nya. Jadi, premium skin Pragman tidak ada update. Entah itu hero season, skin season, dan skin lainnya tidak ada update untuk Pragman yang premium-nya. Untuk hero, berikutnya disini bakal hadir teman-teman ya. Yaitu kita cek ya, yang hadir itu bakal hadir. Yang pertama ada Cange karena bakal ada skin Aspiran. Berikutnya, Leslie bakal ada skin Aspiran. Granger bakal ada skin Palentin-nya deh. Ya, kalau nggak salah skin Palentin-nya Granger ada. Ya, bakal ada skin Palentin-nya nantilah pokoknya si Granger. Silvana, nanti bakal ada skin Palentin juga. Novaria bakal mendapatkan skin Starlight bulan Februari. Ixia bakal mendapatkan skin Maret. Dan disini Pani ya, udah tahulah Pani bakal dapat Attack on Titan. Tapi kok Martis, oh masih ada ya, Martis sama Yen tidak dihapus karena bakal dapat skin Attack on Titan. Berikutnya, kita langsung ngebahas. Pragman shock yang bakal update, kita klik disini yang bakal hirang. Pertama ada Mia, 5 hari tersisa. Berikutnya, disini ada Cyclops yang 5 hari tersisa. Dan berikutnya ada Moskop, 5 hari tersisa. Layla, Akai, Claude, D-Rod, Martis, Saber, Gashen masih ada. Yang bakal hadir. Yang pertama ada skin Pranko yang Apocalypse, teman-teman ya. Berikutnya ada skin Slin yang Rock and Roll. Berikutnya ada skin Alice, Team Glider. Dan Yisun-Sin yang skin normalnya. Dan yang terakhir disini ada skin Chow yang Gobalitic. Wah, ini sih lumayan lah teman-teman ya. Oke, kayaknya kalian udah pada punya lah teman-teman ya untuk skin Chow yang nanti bakal hadir di original server. Nah, ini untuk update-an Starlake Pragman shock ya teman-teman ya. Ya, update Pragman shock. Disini ada 5 skin. 1, 2, 3, 4, 5 skin yang bakal hadir nanti di original server. Dan berikutnya disini untuk Starlake kayaknya belum ada update-an deh teman-teman ya. Starlake shock dan lain-lain. Kayaknya untuk Starlake shock nanti bakal ada bocorannya antara seminggu lagi teman-teman ya. Kita bakal coba cek deh teman-teman. Nanti bakal ada update-an Starlake shock yang berganti. Sekarang kan masih yang sama lah teman-teman ya. Jadi belum ada update-an yang lebih signifikan gitu yang kita bakal bahas. Jadi nanti kita bakal bahas di tanggal 25 atau tanggal 26 Januari nanti. Itu bakal ada update di Advan server. Dan kita bakal coba lihat apakah ada Starlake Leslie yang tahunan. Kayaknya sih itu bakal cancel deh teman-teman ya. Kayaknya ya tapi gak tau kita bakal coba cek nanti ketika update Advan server di next video. Itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Cara top up di kedai kebucur.com tinggal masuk ke Instagramnya. Klik link di bio-nya teman-teman ya. Selanjutnya kalian bakal lihat kembali website. Pilih paket wikredemon pass contohnya. Nah disini kalian tinggal masukkan game ID server. ID server. Pilih nominal wikredemon pass yang kalian miliki yang mau. Dan berikutnya di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran ya. Jangan lupa metode pembayaran bebas. Ya apa? Lengkap banget. Dan selanjutnya tinggal klik kompil masih top up. Nah cat top up diamond yang 24 jam. Itu paket hemat. Kalian tinggal klik dan masukkan game ID server. Berikutnya tinggal masukkan ID server ya. Jangan lupa dengan benar ID server. Berikutnya pilih diamond yang kalian mau nominalnya. Dan selanjutnya kalian di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran. Langsung aja top up di kedai pajarku.com. Cek link di deskripsi video saya. Caranya sangat mudah banget teman-teman ya. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like, share Terima kasih.